Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Kang Fakih, Bu Istiadah Ada Bu Nurofiah di sini, Mbak Jamilah dan Mbak Rektor, Mbak Evi, Mbak semuanya yang hadir ya Saya hanya akan menyampaikan beberapa saja karena apa yang disampaikan oleh Kang Fakih dalam bukunya ini sudah luar biasa Jadi buat saya ini adalah satu wawasan yang cukup baik untuk disampaikan kepada masyarakat Kepada menjadi bahan-bahan diskusi lebih lanjut Karena saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya, Magister Kebidanan Jadi untuk dosen-dosen pada prodi kebidanan itu yang kami ajak diskusi Nah kalau dari aspek medis memang yang tepat sebenarnya dari tanggapan itu bukan dari saya tapi dari aspek medis Tetapi kalau kita baca di informasi ya di banyak literatur dan juga yang berselioran di media sosial Maupun yang ada di internet Sesungguhnya hampir semua medis itu mengatakan bahwa ini adalah tidak boleh dipertahankan Yang mempertahankan itu adalah memang benar Jadi ini adalah praktek saja gitu Praktek apa itu memberikan fasilitas pada orang yang masih mempertahankan budaya-budaya lokal Seperti itu karena tidak semuanya juga melaksanakan Kemudian kalau dilihat dari HAM itu memang ya menyakitkan Kalau misalnya ada alasan Alasan yang banyak disebutkan di dalam hitanperempuan.com atau suratperempuan.com Itu kan anak perempuan kecil itu kan di hitan dan dia tidak merasakan Terus maksudnya apa gitu ya ini Dia mengatakan memuliakan, menyehatkan Tapi justru di medisnya malah membahayakan Jadi ini menjadi kontroversi Saya lebih bisa mengatakan bahwa ini adalah hanya mempertahankan mitos Jadi mitos kurang sempurna Islamnya Kemudian juga mitos menjadi genit Menjadikan bau gitu loh Ada yang alasannya adalah supaya tidak bau lah Nukurnya terus gimana ya Jadi semuanya ini adalah lebih dikaitkan dengan persoalan magis Magis yang ditempelkan kepada perempuan Jadi secara umum tidak hanya persoalan anak perempuan di hitan Tapi ini lebih kepada diskriminasi Dimana akan menciptakan budaya yang tidak ramah perempuan Ada stigmatisasi negatif Ada kekerasan di situ Saya kira banyak sekali tidak hanya persoalan boleh dan tidak bolehnya Tetapi juga ada apa sih sebenarnya harus dipertahankan Nah kemudian kalau kita lihat dalam sejarah Sebenarnya itu sudah sangat lama dan itu pun dunia Jadi misalnya dipraktek di Babylonia Kemudian ada kode Hamurofi Kode Hamurofi itu kalau sudah masuk kode Masuk konun Assyria Itu sangat kuat Karena ada semataan biunifikasi hukum pada waktu itu Yang kemudian sekalipun tidak tertulis Itu juga diugemi benar oleh masyarakat Dan disampaikan secara turun-temurun Di Indonesia misalnya perdebatan itu pasti ada Karena dari aspek pikirnya saja juga sudah diperdebatkan Kemudian Indonesia ini sekalipun ada unifikasi hukum Tetapi ada juga pluralisme hukum Dan itu biasanya adalah berangkat dari adat istiadat Nah disini kemudian banyaklah orang yang masih mempraktekan itu Sekalipun mereka tidak mempunyai landasan yang cukup kuat Apalagi mengenal hadisnya Sampai rinci seperti yang disampaikan oleh Kang Fakih Tidak paham itu Mereka mempertahankannya itu karena budaya lokal Dan ada aspek-aspek mitos itu tadi Jadi misalnya di Indonesia itu ada larangan Itu pun juga tidak akan efektif Karena masih menggunakan pluralisme hukum Misalnya apalagi kalau Majlis Ulama mengatakan haram Itu kan di bawah Misalnya ada undang-undang Itu pun juga tetap saja Kalau orang di Indonesia itu hukumnya memang ikut kontinental Secara positif Tetapi dalam praktek kehidupan masih ada pluralisme hukum Nah kemudian kalau menurut saya ini mengubahnya adalah dengan budaya Dengan pendidikan Dengan menyampaikan melalui pesan-pesan agamaan Melalui pesan agat dan sebagainya Karena mereka harus dicerahkan terlebih dahulu Apa yang bermanfaat buat laki-laki belum tentu manfaat buat perempuan Ya sama halnya keadilan kestaraan dan keadilan gender itu sendiri Misalnya kalau kestaraan itu kan memang sama Akses sama, kemudian partisipasi sama, sampai manfaat sama Tapi kalau keadilan itu kan tidak harus sama Ya secara materi Tetapi nilai kemaslahatannya itu yang sama Jadi perempuan tidak laki-laki iya Itu sama dalam hal nilai kemaslahatan yang diperoleh Nah itu, tapi menurut saya Semua itu akan bisa kembali kepada hadis Rasulullah Min husnil islamil mar'i Parguhu malayak mihi Jadi kalau tidak bermanfaat Mengapa kita lakukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Sudah memberikan tanggapan yang hadis terakhir tadi Cukup membuat tenang sekali Ibu Karena itulah pada akhirnya kita beragama Baik, ini ada beberapa tanggapan Kak Pak K Tentu semuanya akhirnya jadi berhati Jadi ada tiga yang pertanyaan Yang sebenarnya itu bertanya Jadi enaknya bagaimana ya ini menyampaikan kepada masyarakat Bahwa ini sebenarnya tidak baik Ini bukan lagi bicara medis Karena medis itu kan sudah disampaikan Dokter juga tidak mengizinkan Tapi lagi-lagi dihadangi oleh Persoalan pemahaman keagamaan Wah Ya ini syiar Islam Karena syiar Islam itu dipahami Jadi sesuatu yang wajib ini Biasanya kalau di masyarakat Terutama kalau di masyarakat kami Masyarakat saya Ini kan tidak boleh mewakili siapapun Jadi kalau sudah syiar Islam Jadi itu adalah wajib Jadi bukan seperti dakwah Nah ini ada tiga tadi tanggapan yang saya baca Semuanya bagaimana ya Tentu kalau menjelaskan seperti Kak Fakir tadi Panjang akhirnya Ada ulama malah Saya lebih tahu dari kamu Nanti jawabannya begitu biasanya Ini mungkin ada saran Atau pengalaman Kak Fakir selama ini Jika berhadapan dengan situasi seperti itu Karena kita mentoknya Memang di teks Di kajian teks ini Biasanya kalahnya kita gitu Mungkin Kak Fakir bisa merespon Ya Terima kasih Saya selalu Mengingatkan Atau Apa istilahnya ya Mencoba Saya setuju dengan Bu Nyai Mufida ya Bahwa kerja-kerja budaya itu lebih kuat Karena kalau kerja hukum Itu kan dari atas top downnya Dan seringkali hukum dirumuskan oleh Elit orang tertentu Lalu tidak dipahami oleh masyarakat secara umum Bahkan lalu ditolak Oleh polisinya sendiri Oleh birokratnya sendiri Karena Pemahamannya belum mengakar Tapi bukan berarti hukum tidak perlu Perlu juga sama Cuma hukum dan budaya Perlu terus sinergi Nah tetapi dalam konteks Penguatan pemahaman Itu budaya Jauh lebih Lebih diperlukan Dipentingkan Nah karena itu kita penting sekali ya Melakukan berbagai hal Tentang pendidikan budaya Dan publik ini Dan tentu sabar Jadi kita perlu Banyak orang Banyak toko Banyak Apa namanya Mungkin lagu Selawat dan lain sebagainya Dalam budaya-budaya Untuk memasukkan Pendidikan publik ini Nah saya mengingatkan Kepada lima hal Yang sering saya sebutkan Dalam tadaru saya itu Yang saya singkat dengan Marja Fitrahmu Jadi Membicarakan Isu itu Kalau mau masuk ke budaya Termasuk Masuk ke psikologi Itu penting Memperhatikan Lima hal tadi Marja Fitrahmu Itu lima singkatan dari Marja'iyah Marnya itu Janya itu Jama'anya Fitnya itu fitrah Rahnya rahmah Mu nya itu Mubadalah Jadi Ketika kita melakukan Perindikan publik Kita penting sekali Untuk memastikan Kepada si publik itu Bahwa Yang saya Sampaikan itu Ada otoritasnya Dan otoritasnya itu Dihormati oleh dia Dia menghormatinya Karena itu Kalau nyampekan Ya Sampaikan dengan Bahasa yang Dia ikut Menghormati Otoritas tersebut Misalnya Quran Misalnya Hadis Misalnya Ngomong begini kan Enak sekali Eh Nabi Nggak pernah Menyunat Fatimah Ngapain sih kamu sunat Nah itu namanya Kembalikan kepada Otoritas Bahwa dia masih Ya udah biar aja Nggak usah Tapi kan tradisi Kalau mau berdebat Boleh Tapi kalau konteks Pendidikan publik Itu kadang Berdebat tidak begitu Pentingnya Pastikan yang kita Omongkan itu Ada otoritasnya Kalau dia lulusan Mesir Larikan ke Azhar Misalnya itu otoritas Larikan ke Quran Larikan ke Hadis Tergantung Tergantung orang itu Perniatotasnya apa Nah kalaupun sekarang Masih belum Nggak apa-apa Nggak usah Segala sesuatu Harus selesai dalam satu Ungkap Sekali ini Tapi otoritas itu Penting kita Kita Temukannya Nah Bisa jadi juga Misalnya ya Omongan seperti Bu Nyai Mufidah ini Dikoleksi Dikoleksi sebanyak mungkin Lalu kita bilang Orang yang merasa Santrinya Ibu Mufidah Harus tidak sunat Kalau enggak Anta Enggak berkah Sebagai santri Kan bisa begitu Itu otoritas juga Nah jadi tidak Tidak harus dilawan Atau dihadapkan Ditentang Tetapi cari Otoritasnya Kepada siapa Lalu otoritas itu Kita ceritakan Nah karena itu Penting menurut saya ya Kalau kita ketemu Kiai-kiai Ulama-ulama Yang punya putri Dan putri yang tidak Dikitan Itu kita koleksi Kita koleksi siapa saja Orangnya Lalu kita ceritakan Nah kalau Kalau kiai ini Ya kiai yang itu Biarin aja Enggak usah kita Enggak usah kita Kritik Nah itu Marjaya Cara dakwah Cara mengungkapkan Yang kita kembalikan Kepada otoritas Yang diterima oleh Orang yang kita ajaknya Nah yang kedua Adalah Jama'anya Marja Dua Jama'anya Jama'anya itu Artinya Apa yang kita Sampaikan Dikembalikan Kepada kolektivitas Jangan sampai Orang merasa Teralinasi Wah saya kan Nanti dianggap Aktivis Gender Sama siapa Saya kalau Nah itu Dia merasa Gak ada orangnya Gak ada temannya Tapi kalau kita bilang Ada loh Ulama-ulama Ada loh Komunitas Ada loh Orang-orang Banyak bahkan Desa ini tidak Desa ini tidak Nah ceritakan Jama'ah Jama'anya Merasa dia bagian Dari sebuah Kumpulan Golongan Kelompok Organisasi Dicari organisasi Yang Dan dia merasa Secure lalu Dengan Jama'ah Oh saya bagian dari Tentu tergantung Bagian mana Yang dianggap Otoritas ya Kalau memang Dia merasa Secure sebagai Aktivis Ya aktivis Tapi kalau dia Sebagai NU NU Sebagai Muhammadiyah Muhammadiyah Tergantung yang Bersangkutan Tapi intinya Jangan sampai Dia merasa Justru Teralinasi Ketika Mengambil Menerima Pandangan kita Nah itu Ini strategi Mubadalah Namanya nih Mbak Jamilah Marjanya Jama'anya Yang kedua Ketiga Fitrah Nah fitrah Itu ya Asal mula Kejadian manusia Nah kalau konteks ini Kita perlu paham medis Nanti kita bilang Emangnya ada Sesuatu yang dibuang Secara anatomi Dalam tubuh Perempuan Dari mana Kamu tahu Apa ilmunya Kembalikan kepada Fitrah Dasar manusia Bahwa itu kan Sakit loh Menyakiti itu kan Gak boleh Nah itu Fitrah Dasar manusia Mari mensyukuri Bayi kita Dengan tidak Menyakiti Itu fitrah Mensyukuri Bayi Perempuan Dengan tidak Menyakiti Mensyukurinya Nanti bagian dari Rahmat Yang saya bilang Jadi fitrah Itu balikan Kepada logika Logika Yang itu Secara umum Diterima oleh Semua manusia Yang itu bagian Dari fitrah Kemahusiaan Untuk Tidak disakiti Untuk Tidak Itu Fitrah Kemahusiaan Nah Marja Fit Fitnya fitrah Ranya Rahmat Ungkapkan Sebesar Mungkin Emosi Omesi Cinta Ketika menyampaikan Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mufidah Itu tadi kan Tentang Pentingnya Mencintai Pentingnya Menemani Pentingnya Menghormati Apa Bayi Wan itu Bayi kita Masa sih masih kecil Sudah disakiti Katanya Mencintai Perempuan Masa Apa namanya Nafsunya Alat untuk Bisa Punya Nafsunya Dibuang Nafsu itu Dikerola Bukan dibuang Laki-laki Masa dibuang Nafsunya Dikebiri Dipotong Semua Kan enggak Misalnya Itu Bagaimana Kita membangkitkan Rahmah Kita Bahwa Kita itu Sedang Sedang Mencintai Perempuan Ketika Bilang Tidak Perlu Kita Sedang Melindungi Perempuan Nah Makanya Mereka Mengatakan Istilah Bersih Bebersih Itu Bagian dari Fitrah Nah Pertanyaannya Apakah Bebersih Dengan Menyakiti Apa sih Yang harus Dibersihkan Kan Tidak Ada Tidak Ada Mari kita Bersihkan Dengan Tidak Menyakiti Caranya Gimana Ya Air saja Dengan air Membersihkan Kan lucu Darah Kau Membersihkan Nah Itu Logika Logika Pengorbanan Membersihkan Justru Dengan Darah Kenapa Ngatakannya Bersihkan Karena Menggunakan Logika Fitrah Sama Rahma Itu Kesannya Lagi Memberikan Kebaikan Kepada Perempuan Padahal Menyakiti Perempuan Jadi Mereka Justru Pandai Menggunakan Logika Mubadalah Sementara Kita Tidak Menggunakannya Padahal Kita Jelas Melindungi Jelas Apa namanya Memberi Kesempatan Jelas Tidak Menyakiti Mereka Yang Menyakiti Asumsinya Berbersih Asumsinya Melindungi Asumsinya Berbuat Baik Asumsi Mitos Inilah Yang Itu kan Karena Bawah sadar Karena Bawah sadar Maka Kita Perlu Menanamkan Bawah sadar Bukan Dengan Cara Kekerasan Menghantam Menghabisi Menyakiti Bahasanya Tapi Justru Dengan Tenang Dengan Pelan Yang Kira-kira Masuk Bawah sadar Ketika Justru Dia Mungkin Tidur Nanti Jadi Bukan Ketika Dialognya Mungkin Dia Menentang Gak Apa-apa Gak Apa-apa Karena Itu Bukan Bawah sadar Jadi Itu Rahmah Yang Terakhir Mubadalah Seperti Mubadalah Tadi Sudah Sampaikan Dibandingkan Dilihat Disalingkan Dengan Laki-laki Laki-laki Itu Kan Juga Disuruh Punya Nafsu Bahkan Dengan Dengan Penis Itu Maka Laki-laki Perempuan Juga Harus Punya Punya Tapi Tentu Harus Mengelola Semua Harus Mengelolanya Laki-laki Itu Diminta Untuk Bisa Memuaskan Dirinya Memuaskan Pasangannya Perempuan Juga Sama Masa Apa Namanya Laki-laki Punya Kesempatan Perempuan Tidak Padahal Perempuan Kan Manusia Punya Hasrat Punya Keinginan Punya Spiritual Punya Akal Dan lain Sebagainya Itu Ketika Bicaranya Disalingkan Tidak Hanya Antara Laki-laki Perempuan Bisa Juga Disalingkan Dengan Daerah Lain Daerah Ini Aja Enggak Kau Padahal Katanya Genit Itu Enggak Di Ponorogo Misalnya Enggak Ada Tapi Pada Pesan Dasar Bahwa Bayi Perempuan Itu Lahir Untuk Dimuliakan Dihormati Dan Disyukuri Hadis Itu Banyak Kemarin Saya Sudah Sampaikan Bayi Perempuan Lahir Itu Dengan Malaikat Yang Ikut Mendekat Ikut Mendoakan Kok Kita Tega Menyakitinya Untuk Sesuatu Yang Tidak Jelas Nah Daripada Kita Berdebat Kalau Kita Enggak Tahu Ayat Enggak Usah Memang Langsung Ngutip Aja Otoritas Mufti Syria Mufti Mesir Mufti Gitu Namanya Otoritas Gak Perlu Ngomong Saya Tidak Tahu Saya Gak Paham Kadang Gak Perlu Juga Ngutip Itu Otoritas Kita Yang Tahu Bagian Mana Bagian Jama'iyah Bagian Fitrah Bagian Rahmah Bagian Mubadalah Silahkan Tentu Semakin Banyak Semakin Baik Tapi Minimal Kita Punya Jangan Terus Menangisi Gak Bisa Bisa Kita Semua Bisa Tapi Lakukan Kalau Ada Kegelapan Anda Punya Satu Lilin Nyalakan Lilin Itu Agar Supaya Kita Bisa Jalan Minimal Kalau Ada Orang Punya Lilin Lagi Nyalakan Dua Tambah Besar Tambah Besar Lalu Kemudian Kita InsyaAllah Sampai Pada Peradaban Yang Rahmatan Yang Yang Betul-betul Menghormati Laki-laki Dan Perempuan Sebagai Hamba Sebagai Manusia Yang Bermartabat Dan Sebagai Khalifah Fil'ar Itu Mbak Jamilah Silahkan Strategi Mungkin Dikembangkan Ini belum Ada yang Nulis Ini Masukan Yang Menarik Sekali Jadi Kita Para Aktifis Gender Atau Aktifis Dakwah Yang Bernada Rahmatan Alamin Punya Empati Tinggi Ini Punya Strategi Baru Ini Saya Baru Dengar Hari Ini Jadi Jadi Ada Posisi Mana Yang Bisa Kita Ambil Karena Tadi Ada Yang Menarik Ini Di kolom Chat Ini Kalau Mertua Berhadapan Dalam Mertua Nah Ini Yang Lebih Susah Karena Otoritas Mertua Kadang Sangat Tinggi Sekali Mungkin Ada Jawaban Tadi Dari Ada Beberapa Strategi Bisalah Diambil Mungkin Otoritas Jadi Kalau Kita Kembali Ke Otoritas Mertua Lebih Tinggi Otoritas Jadi Ambillah Yang Rahmah Paling Tidak Nah Ini Saya Berharap Masih Ada Tiga Menit Ini Dari Waktu Kita Tapi Ada Yang Masuk Ke Saya Dia Mengikuti Di Livestream Jadi Pertanyaan Menarik Juga Gimana Kita Rata Rata Menurut Pertanyaan Ini Rata Rata Kita Masyafi'i Indonesia Ini Nah Kok Shafi'i Ketat Sekali Malah Mengizinkan Jadi Malah Shafi'i Yang Wajibkannya Gimana Kira-kira Kampati Pertanyaannya Menarik Dia sudah Kadung Fans Sudah Follower Secara Keagamaan Fikinya Shafi'i Minded Tapi Pada Itu Dia Menolak Tapi Sudah Kadung Pada Shafi'i Minded Mungkin Ada Tanggapan Untuk Pertanyaan Ini Terima Kasih Saya Juga Shafi'i Lahir Shafi'i Tetapi Pada Dasarnya Atau Pada Prakteknya Kalau Kita Lihat Sejarah Imam Shafi'i Dan Murid-murid Itu Kan Terjadi Blended Juga Terjadi Blended Juga Apalagi Ada Madhab Shafi'i Ada dua Ada Roki Ada Apa Namanya Shami Kalau Enggak Salah Jadi Itu Kan Beda Antara Imam Nawawi Yang Masuk Ke Indonesia Sama Imam Rofi'i Yang Dari Irak Itu Juga Beda Imam Shafi'i Juga Madhabnya Banyak Sekali Dan Pandangannya Banyak Beragam Tentu Saja Kalau Ada Sia Dari Salah Satu Imam Madhab Shafi'i Tetapi Saya Mengatakan Bahwa Bermadhab Itu Baik Penting Dan Itu Cara Kita Bisa Memahami Islam Karena Kalau Tanpa Madhab Itu Kesannya Kan Kita Dari Terjemahan Dan Tidak Tau Kenapa Seperti Itu Tetapi Bermadhab Itu Tidak Satu Satunya Tidak Hanya Karena Prakteknya Dalam Bermadhab Sendiri Itu Mengalami Berbagai Pengembangan Perkembangan Sekarang Kan Sudah Biasa Al-Fiq'ul-Islami Wa'adillah Tuhu Itu Berbagai Madhab Imam Atau Guru Saya Syekh Wahab Zuhaili Itu Sudah Tadinya Hanafi Sekarang Hanafi Shafi'i Bahkan Tambah Madhab Yang Lain Bahkan Sekarang Itu Madhab Selain Empat Juga Dipanggil Diundang Untuk Menyelesaikan Problem-problem Yang Kadang Dulu Belum Belum Ketemu Dulu Belum Ada Misalnya Wasiat Wajibah Fikih Tapi Sekarang Dipakai oleh Semua Negara Karena Bisa Menyelesaikan Persoalan Jadi Termasuk Walaupun Ada di Madhab Shafi'i Soal Nyentuh Laki Dan Perempuan Ketika Tawaf Ketika Haji Sudah Menggunakan Madhab Lain Atau Beberapa Ada Ya Sekarang Saya kira Banyak Hal-hal Yang Akhirnya Kita Ketemu Sekarang Dulunya Bisa Jadi Keilmuan Sosialnya Bukan Agamanya Itu Belum Ketemu Seperti yang Saya Ceritakan Sekarang Kita Naik Kereta Api Naik Pesawat Sekarang Sudah Ada Liburan Kebulan Itu Gimana Solatnya Pakai Madhab Apa Liburan Kebulan Sudah Sudah Kita Bisa Makanya Istilahnya Nanti Ilhaku Kalau Dalam Bahasa NU Ilhaku Al-Masail Bina Go Iriha Nantinya Begitu Karena Kita Ketemu Halal Baru Kalaupun Tidak Kias Coba Kita Lihat Model Miripnya Apa Dalam Bermadhab Jadi Karena Kalau Mengikuti Persis Di Madhab Itu Sulit Mesin Cuci Itu Gimana Dua Kulah Coba Saya Gak Tau Yang Ngomong Madhab Safi Punya Mesin Cuci Gak Itu Kalau Punya Mesin Cuci Bagaimana Ngikutin Madhab Safi Yang Harus Dua Kulah Airnya Kalau Pengen Untuk Mensuci Itu Gimana Akhirnya Kita Menggunakan Di Perumahan Itu Banyak Santri Punya Perumahan BTN Itu Cek Kamar Mandinya Apakah Sudah Dua Kulah Atau Belum Tapi Semua Itu Kalau Mandi Junur Dari Situ Semua Mandi Junur Segala Gala Gimana Bermadhab Maksud Saya Bermadhab Itu Tetap Ketika Menghadapi Sesuatu Yang Lebih Konkur Lebih Real Itu Kita Nggak Usah Nggak Usah Merasa Berdosa Karena Tidak Berdosa Sesungguhnya Karena Bermadhab Itu Adalah Panduan Tetapi Pada Saat Itu Ketika Panduannya Kompas Mati Kita Punya Kompas Yang Lain Karena Kita Menghadapi Sendiri Jadi Kita Belajar Di Pesantren Oke Dari Guru Begitu Kita Ketemu Sendiri Langsung Air Di Depan Kita Kan Harus Kita Putuskan Masa Tanya Kiyai Kiyai Nah Kita Yang Mengalaminya Kita Yang Merasakannya Kita Nggak Bisa Balik Lagi Ke Seluruh Imam Madhab Udah Nggak Bisa Karena Sudah Wafat Beliau Nah Sekarang Kita Menghadapi Sendiri Bagaimana Kalau Kita Di Turki Di Belanda Tiba-tiba Kuasanya Panjang Sekali Itu Gimana Puasa Sampai 12 19 jam 20 jam Itu Gimana Kadang-kadang Sampai 23 Kalau Daerah Kutubit 23 jam Itu Gimana Itu Kan Kita Nggak Bisa Balik Tanya Ke Madhab Nggak Bisa Nah Itu Kira-kira Ya Sudah Kiyaskan Sama Makkah Katanya Kiyaskan Sama Madinah Kiyaskan Sama Negara Islam Terdekat Yang Paling Mudah Atau Nanti Aja Puasanya Kalau Siangnya Cuma Tiga Jam Boleh Boleh Karena Sudah Tidak Ada Lagi Ulama Madhab Dan Prakteknya Kita Akan Karena Kita Yang Mengalami Jadi Menurut Saya Bermadhab Itu Penting Penting Sekali Karena Dengan Begitulah Kita Tahu Islam Itu Sudah Hadir Dari Perjuangan Yang Sangat Berat Termasuk Perjuangan Intelektual Kita Bisa Tahu Ada Syarat Rukun Sholat Dari Madhab Kurang Nggak Bilang Syarat Rukun Hadis Tuga Nggak Bilang Nggak Ada Yang Ada Nabi Hajinya Begini Tapi Mana Syarat Mana Rukun Mana Wajib Tidak Ada Nah Fikih Membuat Kita Punya Logika Oh Ini Yang Utamanya Ini Akhlak Ini Rahmah Ini Makosin Itu Dari Bermadhab Jadi Ambillah Madhab Itu Cita-cita Besarnya Bukan Perintil-perintilannya Yang membuat Kita Justru Tidak Bisa Beradaptasi Tetapi Tetap Kita Mengambil Perintilannya Karena Itu Adalah Buah Dari Manhaj Atau Logika Dan Itu Yang Kita Bawa Itu Yang Mudah Kita Lakukan Tetapi Jangan Membuat Kita Kesulitan Apalagi Sampai Membawa Kita Pada Kerusakan Kerusakan Yang Membuat Kita Sia-sia Sakit Sia-sia Mati Sia-sia Itu Saya Kira Tidak Begitu Karena Kata Nabi Yassiru Walatu'asiru Innamabu Wastu Muyassariin Atau Walatulku Ila Aidikum Walatulku Biaidikum Ila Tahluka Dan Seterusnya Dan Seterusnya Itu Ada Dalam Kitabnya Apa Namanya Syekh Wahba Zuhili Yang Syafi'i Dan Hanafi Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengelola Bermadhab Dalam Dalam Sudurnya Apa Ya Lupa Saya Lupa Kecil Sekali Oke Terima Kasih Baik Terima Kasih Ini Sepertinya Waktu Kita Sudah Selesai Bu Aida Pengajian Itu Dimulai Dari Subuh Memang Luar Biasa Keluar Semua Ini Ide Baik Jika Saya Dizinkan Untuk Menyimpulkan Tidak Bisa Disimpulkan Memang Tapi Paling Tidak Saya Mencatat Beberapa Hal Penting Yang Memang Dari Kajian Kita Pada Pagi Ini Bahwa Kata Kuncinya Mubadala Ini Sangat Penting Dipahami Menurut Catatan Saya Bahwa Mubadala Itu Memang Bukan Selalu Menyandingkan Atau Misalkan Dalam Arti Bahwa Satu Sama Lain Harus Selalu Sama Dalam Posisi Apapun Tapi Ada Yang Mubadala Ini Adalah Makosiknya Yang Disandingkan Apa Yang Akan Didapat Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Konteks Tadi Adalah Rahmatan Nilalamin Dan Ahlakul Karimah Jadi Memang Kalau Yang Satunya Hitan Ya Enggak Harus Juga Hitan Jika Apa Itu Masalahnya Tidak Bisa Didapat Masalahnya Didapat Tidak Sama Antara Hitan Laki-Laki Dan Perempuan Dan Juga Kajian Kita Pada Pagi Ini Juga Memberikan Pemahaman Atau Bawa Informasi Pada Bagaimana Dinamika Praktek Hitan Ini Hadir Di Indonesia Dan Mengapa MUI Sempat Memberikan Fatwa Bahwa Dengan Sampai Kemudian Dicabut Lagi PMK Tahun 2010 Dengan Mengizinkan Kembali Melalui Fatwa MUI Itu Bahwa Memang Bukan Berarti Mewajibkan Membolehkan Karena Itu Bagian Dari Islam Sehingga PMK 2014 Itu Hadir Kembali 2010 PMK Dari Kementerian Kesehatan Tidak Boleh Praktek Itu Kemudian Membolehkan Lagi Bukan Berarti Mewajibkan Sehingga Bagi Orang Orang Muslim Di Indonesia Itu Juga Merasa Bahwa Ini Tidak Dibutuhkan Jadi Kita Tidak Lagi Khawatir Pada Seperti Pernyataan Di Riset Yang Saya Temukan Itu Ini Nggak Islam Ini Nanti Genit Saya Sepertinya Tidak Hitan Tapi Saya Nggak Genit Amat Sepertinya Insyaallah Saya Jadi Muslim Yang Utuh Seperti Itu Dan Tadi Juga Disebutkan Bahwa Memang Hitan Ini Salah Satu Yang Masuk Ketika Di Share Ini Adalah Temanya Ngeri Sedap Nah Itu Artinya Bahwa Dari Beberapa Kajian Kita Sampai Tujuh Ini Memang Hitan Ini Yang Paling Kontroversial Sebagaimana Yang Sampaikan Tadi Karena Ini Bukan Lagi Perang Politik Semua Mau Jadi Pemimpin Semuanya Tidak Ada Efek Medisnya Tapi Ini Ada Efek Medis Yang Kemudian Harus Kita Pertimbangkan Semua Orang Kemudian Dia Juga Khawatir Dengan Aspek Masa Ya Islam Itu Juga Membahayakan Anak Saya Harus Hitan Karena Juga Yang Punya Anak Perempuan Ini Orang Tua Juga Nanti Gimana Ya Benar Enggak Belum Terbukti Nah Ini Bisa Kembali Ke Khawatiran Itu Bisa Kita Kembalikan Pada Lima Strategi Yang Diberikan Oleh Tanpa Kita Dibawa Kita Bisa Kembalikan Pada Autoritas Yang Paling Kalau Hadis Begitu Kembalikan Al-Qurannya Kemudian Jamah Kita Bisa Bersama Kalimat Yang Menarik Di chat Kolom Ada Apresiasi Jika Satu Lilin Bisa Bagaimana Kalau Kita Nyalakan Beberapa Lilin Kita Bergerak Secara Kolektif Membangun Budaya Pelan-pelan Menurut Pesannya Ibu Nukhidah Kita Bergerak Di dalam Anak Budaya Ini Bagian Budaya Bukan Interpretasi Kita Kembalikan Ke fitrah Kita Memang Perempuan Itu Harus Bagian Budaya Harus Ditotong Kemudian Itu Bahayanya Apa Dan Memang Penting Untuk Menjaga Kebaikan Perempuan Apakah Dengan Begitu Kita Memberikan Dengan Kasih Sayang Perempuan Disakiti Jika Menyakiti Karena Melu Medis Mengatakan Seperti Itu Dan Tentunya Yang Terakhir Ini Kata Kunci Mubadalah Jadi Jangan Selalu Ingin Sama Bukan Itu Yang Kita Tuju Lima Strategi Ini Penting Bagi Kajian Kita Tentu Mungkin Sampai Kebelakang Ini Ada Kata Kunci Ini Lalu Ini Jadi Dapat Strategi Baru Ini Perlu Dibukukan Oleh Kang Faki Ini Strategi Ini Karena Pertanyaannya Akan Sama Oleh Sampean Salon Doktor Kita Dengan Restu Dan Baik Ini Jadi Apa Yang Disampaikan Kajian Tekst Tadi Baik Peta Viki Peta Hadis Sudah disampaikan Mudah-mudahan Menjadi Tambahan Keilmuan Untuk Kita Berdakwah Untuk Diri Kita Lingkungan Kita Dan Orang Lain Ketika Kita Bicara Kajian Perempuan Dalam Konteks Hitan Perempuan Sudah tahu Hadisnya Itu Bahwa Ada Sanat Yang Keputus Kemudian Itu Menjadi Ulama Klasik Dan Kontemporer Berbeda Jadi Kita Bisa Lebih Luasa Meskipun Kita Bermadhab Syafi'i Tentu Itu Bukan Sesuatu Yang Sangat Saklak Sekali Karena Tujuannya Kita Bermadhab Itu Ada Tunggunan Bukan Membuat Kita Kesulitan Terutama Ini Dirasakan Oleh Teman-teman Yang Ada Di Luar Negeri Dalam Segala Aspek Ibadahnya Praktek Agamanya Memang Kita Sangat Ya Harus Berjuang Ya Kuasanya Kemudian Ditanya Belum Lagi Ada Pertanyaan Menarik Kemarin Sang Fakir Ditanya Ke saya Memang Organ Tubuh Itu Boleh Didonasikan Itu Hak Kami Tapi Orang Tunggu Takut Itu Hamlo Di Barat Kenapa Kami Gak Boleh Nah Kalau Kami Memang Mau Merubah Organ Organ Tubuh Tertentu Terkait Dengan Hemin Ini Kita Kenapa Kok Ribet Banget Islam Nah Memang Itu Menarik Sehingga Tadi Terima kasih Tadi Bocorannya Dakwahnya Tadi Strategi Dakwahnya Mungkin Demikian Catatan Dari Tadarus Kita Pada Pagi Ini Saya Mohon Maaf Pada Kang Fakir Sebagai Narasumbernya Nanti Dibilang Kiai Kang Fakir Enggak Bukan Narasumbernya Yang Membawa Kita Pada Kaki Saki Ini Kepada Ibu Profesor Dr. Mufidah Holil Yang Berikan Catatan Tadi Menarik Beliau Mengatakan Dicat Kalau Imam Syafi'i Kita Hadirkan Bisa Jadi Beliau Merubah Patuannya Jika Tidup Pada Masa Konteks Sekarang Demikian Bu Aida Dari Kami Mohon Maaf Secara Pribadi Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dari Awal Hingga Akhir Mudah-mudahan Ini Menjadi Catatan Kebaikan Koreksi Bagi Kami Dalam Belajar Kedepannya Lagi Ibu Istiada Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Berikan Saya Kesempatan Untuk Belajar Di Kajian Kadarus Ini Para Alim Ulama Yang Terangkum Dalam 154 Orang Online Dan Yang Non Online Terima Kasih Kepercayaannya Mudah-mudahan Kami Bisa Belajar Lebih Baik Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh